Bersumbangsi tidak hanya dapat dilakukan dengan memberikan materi, melainkan dengan apa yang kita miliki. Seperti bersumbangsi melalui kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia. Saat ini, kegiatan donor darah sepertinya sudah menjadi sebuah gaya hidup masyarakat yang ingin sehat. Ya, kampanye dan kegiatan donor darah sering dijumpai pada beberapa kesempatan. Seperti pada kegiatan di depo pelestarian lingkungan Seci Medan kali ini, terletak di jalan Brikjen Zain Hamid Medan, relawan Seci menggelar kegiatan donor darah terbuka untuk umum. Kali ini, Yayasan Buddha Seci bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah Pirna di Medan. Rumah sakit dipilih karena prihatin dengan kondisi pasien darurat yang membutuhkan darah, sedangkan stok darah yang tersedia tidak bisa dipastikan dapat selalu lengkap. Kegiatan di hari ini adalah kegiatan batis sosial donor darah. Dan untuk kegiatan sekali ini, kita bekerja sama dengan unit transkursi darah rumah sakit peringat di Medan. Nah, kalau tujuan kita mengadakan kegiatan ini secara garis besarnya dua. Yang satu, tujuan sosial. Jadi itu donor darah kita tahu itu kegiatan yang baik, bagus ya. Baik bagi yang mendonorkan dan sangat berguna sekali bagi yang membutuhkan. Untuk memenuhi standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dibutuhkan sebanyak 2% kantung darah dari jumlah penduduk di suatu negara. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kampanye donor darah rutin dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci. Selain itu, donor darah juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Seperti meningkatkan jumlah sel darah merah, menurunkan zat besi berlebih, membakar kalori, dan berbagai manfaat kesehatan lainnya. Salah satu pendonor adalah Linda Wati. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah ini dari relawan Seci. Merasa tertarik, ia pun datang untuk mendonorkan darahnya. Linda mengaku telah beberapa kali ikut dalam kegiatan donor darah ini. Menurutnya, melakukan donor darah sangat baik untuk kesehatan. Selain itu dengan mendonorkan darah, maka ia telah ikut membantu meringankan penderitaan orang lain yang membutuhkan donor. Ya karena donor darah ini memang bagus ya, terutama buat menolong orang yang membutuhkan darah. Alasannya ya karena pengen aja sih biasa, karena bisa membantu orang juga ya. Saya sih lebih ke kesehatannya aja sih, terutama kesehatannya sama manfaatnya ya menolong orang gitu. Donor darah memang memiliki segudang manfaat, baik bagi pendonor dan penerima. Tidak hanya itu, dengan melakukan donor darah, maka kita juga telah bersumbangsi dengan sesuatu yang kita miliki. Sebab berbagi tidak hanya sekedar materi. Seperti kata perenungan Master Cheng Yen, yang paling menenteramkan hati dalam kehidupan adalah dapat bersumbangsi sesegera mungkin sesuai kemampuan yang ada.